Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang lagi di SMP Budi Tomo Hari ini nanti kita akan mempelajari tentang simbol dalam matematika dan yang kedua adalah penjumlahan bilangan bulan dalam matematika Habis itu perkalian bilangan bulan Selanjutnya yang Pak David setiap setiap perlakuan bilangan bulan Oh iya yang pertama, kemarin kan ada 2 tugas atau 2 PR disini sudah saya tuliskan kembali nomor 1 dan nomor 2 hari ini kita akan bahas yang pertama nomor 1 tata saya yang pertama yang pertama dikerjaan di dalam perubah dahulu berarti yang dimana ini yang dikerjaan dulu yang 10 tambah 4 itu 10 tambah 4 adalah 14 habis itu kita tuliskan lagi kali 2 di tambah 3 apakah setelah ini masih ada yang di dalam itu kalau tidak ada silahkan bekerjakan yang kedua Pak kerjakan pekalian atau pembagian jika ada dilihat disini apa ada pekalian atau bagian ada ya ini 14 kali 2 14 kali 2 berapa benar 28 28 ditambah 3 setelah ini apakah masih ada yang dijawab kekalian atau tempat yang dijawab kekalian atau tempat yang dijawab kekalian tinggal 28 ditambah 3 jawabannya jawabannya adalah 31 yang dijawab kekalian selalu selalu aku set aku ucapkan suanah selalu benar-benar yang kedua nomor 2 disini ada yang kisah 2 ditambah 3 dikali 2 ditambah 3 di dalam room 4 kali 2 tutup room dibagi 2 yang pertama yang harus diperjakan lebih dahulu yang mana yang di dalam room dahulu berarti yang ini 4 kali 2 lewat benar 8 8 dibagi 2 setelah itu dilihat apakah masih ada yang di dalam room kalau di jadah setelah diperjakan 4 kali atau pembagian terlebih dahulu disini ada lisan 2 tambah 3 kali 2 berarti berjakan yang di 2 ditambah 3 kali 2 berapa 6 ditambah 8 dibagi 2 tanya langsung jorok disini 4 juga besar jadi 2 tambah 6 adalah 8 setelah itu tambah 4 joroknya dengan 12 jika jawaban anda 12 jawaban 4 jawaban anda benar jika jawaban 1 dari 2 benar maka jawaban anda benar penilainya 100 5 5 5 5 ini adalah simbol dalam matematika simbol 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 dalam matematika di dalam matematika terdapat simbol simbol yang pertama itu kurang dari lebih dari maaf yang kedua adalah kurang dari dan yang ketiga ada sama dengan ada lebih dari sama dengan dan ada kurang dari sama dengan kita nanti akan mempelajari yang ketiga ini dulu yang pertama kapan kita menggunakan lambat dari dan kurang dari atau sama dengan fotonya seperti ini disini ada antar 3 titik-titik-titik dan disini ada antar 5 kita akan menggunakan yang mana apakah lebih dari apakah kurang dari apakah sama dengan apakah tiga lebih besar daripada 5 mungkin gak mungkin ya jawabannya ada 3 kurang dari 5 contoh ya kedua habis itu 5 titik-titik-titik disini ada 2 apakah 5 kurang dari 2 apakah 5 sama dengan 2 sama apakah 5 kurang dari apa lebih dari 2 nah ditulisnya ada 5 lebih dari 2 dan yang tiga bisa juga soalnya seperti ini 5 titik-titik-titik 2 ditambah 3 bisa pilih yang jawab 5 ini titik-titik 2 tambah 3 berapa 5 apakah jawabannya 5 kurang dari 5 atau 5 kurang dari 5 atau 5 sama dengan 5 jawabannya dari 5 sama dengan 5 disini ada simbol matematika yang kedua adalah jumlah bilangan silahkan dibuka buku paketnya 4 buku paket yang lain-lain jika yang udah beli atau yang tidak beli bisa dibuka punya kalau enggak silahkan perhatikan di papan kulis selamat menikmati disini ya ada selatu persamaan yang pertama itu ada min A ditambah B sama dengan min dalam kurung A min B kurung dan yang kedua min A ditambah B sama dengan B min A dan yang terakhir min A ditambah dalam kurung min B untuk kurung sama dengan min dalam kurung A plus B atau min A min B langsung masuk kemudian pertama contoh yang pertama disini contohnya di min 3 ditambah 5 bisa kalian tuliskan min 3 dalam hukum emang min dalam hukum 3 dikurangi 5 3 dikurangi 5 berapa? benar min 2 min disini min kalau min itu min jawabannya min plus jawabannya 2 ini ya contoh yang pertama contoh yang dua yang ini ya ini yang pertama jadi yang dua menggunakan min A plus B sama dengan kita menggunakan apa sama aja jadi min 3 ditambah 6 bisa kalian menuliskan B A 5 min 3 kita balik ya B yang di depan dan A yang di belakang langsung jawabannya 2 silahkan kakek yang mana aja atau yang satu atau yang dua bebas jawabannya bersama dan yang ketiga disini sedikit berbeda disini min 3 ditambah min 5 disini kenapa pak ada simbolnya ada dua ada positif dan ada negatif jangan di belakang dulu kita jawab pake yang pertama cara pertama atau cara kedua boleh cara yang pertama kedua adalah min nya kita keluar bagi situ 3 tambah 5 3 tambah 5 berapa 8 jawabannya min 8 ini caranya yang pertama dan caranya yang kedua adalah min 3 plusnya kita buat jadinya min 3 min 5 jawabannya masuk berapa kita pinjem 3 terus itu kita pinjem 5 lagi jadi kita pinjem pinjem 8 min ya jadinya min 8 jawabannya sama mau pake yang atas atau mau pake tetap cerai ya bro tetap cerah yang penting jangan punya sama dari sini jika ada pertanyaan silakan kontek chat selesai selesai setelah itu dibuka dalam 2 setiap 4 eh disitu ada tempat kalian bilangan bulan bilangan bulan bilangan bulan disini dibagi dari 4 yang pertama itu adalah 4 kalian antara bilangan bulan dan bilangan negatif bilangan positif dan bilangan negatif bilangan positif dan positif negatif-negatif dan positif dengan menka 1 disini kita akan bilangan positif dengan bilangan negatif kita langsung aja masuk contohnya yang dinamakan bilangan positif positif itu yang seperti apa sih? yang tidak ada negatifnya apa? dengan contohnya adalah 1 2 3 4 5 dan seberatnya bilangan bulan ya disitu kita ambil disini contoh angka 5 dengan bilangan negatif perkalian ya simbolnya selan bilangan negatif bilangan negatif seperti kemarin ya bilangan di bawah sebelum di sebelah di sebelah yaitu negatif 1 negatif 2 negatif 3 dan seterusnya disini saya ambil angka 3 lagi 5 dikali negatif 3 jawabannya sudah pasti 5 kali 3 berapa? 15 jadi 15 setelah itu nomor 2 bilangan positif dengan bilangan positif namanya positif-positif otomatis sebenarnya juga positif contoh ya disini 4 kali 4 jawabannya berapa? 16 dan dapat tanyaannya dan ini ada 3 bilangan negatif dengan bilangan positif bilangan negatif itu kita ambil apa negatif 2? kita akan kalikan dengan 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 3 min 2 3 berapa? berapa punya negatif dan yang 4 akhir disini bilangan negatif dengan bilangan negatif disini negatif kali negatif contohnya negatif 3 dikali dengan atau dikali dengan 2 disini ada 2 negatifnya ada min dikali dengan 2 dan jika ada meningkat tinggi jernya positif jadi 3 kali 2 bisa pandai yang jern nah ada yang masih terlupa selanjutnya yang terlupa selanjutnya dibuka buka atau dibaca bukunya dengan asumsi seperti ini jika ada positif dikali dengan positif jawabannya adalah positif yang nomor 3 ini ya yang nomor 2 habis itu ada positif dikali dengan negatif jawabannya pasti negatif jika ada negatif dikali dengan positif jawabannya negatif jika ada negatif dikali dengan negatif jawabannya ada positif Ini yang contoh yang nomor keempat Disini contoh nomor 2 Disini contoh nomor 1 Dan disini contoh nomor 3 Oke selanjutnya Disini materi terakhir Pekalian di dalam bulan dengan 1 Disini yang terakhir Pekalian di dalam bulan Atau negatif dengan 1 Kemarin kita mulai Soalnya tentang identitas perkalian Identitas perkaliannya adalah Berarti Berapa pun angkanya disini Jika dikali yang 1 Jawabannya adalah Angka itu sendiri Contohnya 3 dikali 1 Jawabannya berapa? 3 Negatif 2 dikali 1 Jawabannya berapa? Negatif 2 Dan seterusnya Dan Kita akan menjumpai pelajaran selanjutnya Disini hari ini Tidak ada Tugas Silahkan Latihan-latih Soal sendiri Jika ada Menteri kesulitan Silahkan Atau tanyakan Sama orang-orang Tanya Sama orang-orang Tanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh